Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah Berachain itu memang nama yang disengaja, bukan typo Karena memang memesnya itu kan, kalau bear, hewan beruang, itu jadi bera gitu kan Karena typo aja sih, makanya jadi memes Nah itu kenapa proyek ini sangat berkaitan dengan hewan beruang Jadi berachain ini niatnya membangun blockchain Cuman niat mereka tuh kebalikan dari arti bear Kalau di pasar crypto kan bearish tuh kayak negatif ya Tapi ini kebalikannya Nah tahun lalu, mereka tuh dapet funding private round Ini sebesar 42 juta dolar Kami langsung buat konten waktu itu Mengulas detail banget di dashboard member RR tentang berachain Jadi udah setahun lebih pas bulan April tuh kalau nggak salah Dan setahun setelahnya, ada lagi di bulan April yang tahun ini Mereka dapet pendanaan lebih gede lagi di series B Yaitu sebesar 100 juta dolar Nah jadi hari ini kita bakal membahas ini ya berachain Karena setahun sudah berlalu Dan mari kita ulas kabarnya gimana Apakah semakin berkembang, udah makin siap ke mainnet Kita akan mendalami siapa berachain Siapa tim dibaliknya Apa yang lagi mereka bikin Apa tujuan L1 baru ini Dan kira-kira gimana sih cara kalian bisa terlibat dengan berachain Oke, let's go Oke guys, jadi sedikit histori aja untuk pengenalan berachain Jadi awalnya kelahiran berachain tuh dimulai dari cuma bikin proyek NFT Jadi awalnya tuh nggak ada ide-ide bikin blockchain L1 Dan ini nama proyek NFT-nya tuh Bombas Yang diluncurinnya tuh pas Agustus 2021 Suksesnya lumayan Bukan lumayan sih, luar biasa Dan itu karena floor price-nya naik 2 kali lipat Dari yang sebelumnya tuh 42 ETH Terus naik 2 kali lipat ke 80 ETH tahun lalu Dan kalau misalkan sekarang kalian lihat Udah nggak ada yang mau jual Yang mau jual pun floor price paling murahnya dia mau ngelepas NFT Itu 373 ETH Jadi orang-orang yang punya tawaran paling tinggi aja Cuman berani nawar paling tinggi 5 ETH saat ini Dan jadi akhirnya nggak ada yang kebeli Karena memang nggak ada yang mau ngelepas itu Jadi bener-bener floor price yang luar biasa Gila, fantastis banget harganya ini Itu ada NFT turunan akhirnya Jadi beda-beda terus dari turunan-turunan ke yang berikut-berikutnya Yaitu floor price-nya jadi sedikit lebih di bawahnya Di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya Dan lebih murah Jadi ada kayak Bon Bears, ada Boo Bears Ada Baby Bears, ada Ben Bears Ada Bit Bears Nggak tau deh kalau ada yang lain-lainnya lagi yang saya belum lihat Tapi tim Bear Achen tuh latar belakangnya venture capital Dan ada beberapa yang tadinya kerja di perusahaan Veng Jadi kayak Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google Dan yang melihat peluang besar ini Sejak mereka berhasil sukses dengan proyek NFT Dan membangun komunitas yang bisa dibilang kayak cult Itu akhirnya mereka mikir Ada sih peluang lebih gede Bisa sih kita bikin blockchain sendiri Jadi menurut klaim mereka Akhirnya berusaha untuk membangun blockchain Bear Achen namanya Yaitu dengan tema beruangnya Yang dianggap itu lebih superior ekosistemnya Karena mereka menggabungkan memes Kalau ngeliat websitenya aja pun unik Biasanya website dari atas ke bawah Ini dari bawah ke atas Karena mereka filosofinya pengen up only Selalu naik, selalu jadi lebih baik Dan Bear Achen ini Kalau misalkan kalian lihat di website-nya Ini akan jadi L1 yang compatible EVM Jadi udah biasa ya Tapi bedanya dia dibangun di atas tendermin kosmos Dan proyek ini akan pakai mekanisme proof of liquidity Dan proof of liquidity ini yang nanti Bakal membedakan dia dari blockchain L1 EVM Yang ada bejibun banyaknya di luar sana Dan nanti kita bakal bahas singkat Apa artinya proof of liquidity Dan itu yang bakal membantu untuk mengamankan jaringan Dan ketika dipasangkan Mereka juga pakai ada struktur 3 token Jadi kalau misalkan kalian lihat ke atas dikit lagi Nah disini ada strukturnya Ada 3 token di ekosistem Ada BEX, ada BGT, ada HONEY Eh bukan ini BEX ini DEX-nya Yang satunya lagi itu BERA Jadi ada BERA, ada BGT, ada HONEY Itu 3 token yang dipasangin itu berusaha untuk menyelesaikan Banyak banget masalah-masalah di blockchain L1 pada umumnya Nah nanti kita bakal singgung juga Nah proyek ini sudah mulai banyak banget sih komunitasnya pengikutnya itu yang kayak GOAT itu gila banget Tahun lalu itu baru 60 ribuan member kalau nggak salah di Discord Dan sekarang member Discord mereka udah sampai 469 ribu Udah hampir 470 ya Dan deket ke 500 ribu member Discord Dan banyak banget di gen-digen Twitter di crypto yang juga pada nge-tweet BERA Chain Dan waktu ICC kemarin aja di Brussels, Belgia aja kemana ada yang nikah Nggak tau sih, beneran nikah apa nggak? Nggak tau Well anyway ya kalian ngerti lah Kalau yang namanya komunitas itu kan pasti ada banyak banget yang pada punya hobi, passion yang beda-beda Dan ternyata dengan cara BERA Chain membangun komunitas mereka Mereka itu nggak malu lah istilahnya Nggak malu dengan hal-hal yang bisa dibilang mungkin sama orang lain kayak cringe Karena memang itu yang dibutuhin kan Kalau kita lihat dari banyaknya jaringan sepi Banyaknya dead chain, blockchain yang pada nggak punya orang Yang setia, yang loyal Jadi kayak kota mati kan Nah BERA Chain ini itu mirip dengan monad yang sering kita bahas yang cerdas Dia berusaha untuk membangun komunitas Pokoknya mencari user base meskipun produknya pun belum live Karena jadi nanti produknya live udah ada yang antisipasi untuk pakai Jadi itu hal yang bener-bener sudah dibangun jauh sebelum mainnet Dan ini menarik perhatian kami Akhirnya kita riset lebih lanjut Makanya waktu tahun lalu mereka ngumumin tentang pendanaan itu Kita langsung riset dan langsung publish di dashboard member RR Btw kalau belum join Langsung aja di deskripsi ada Just in case kalau ada baru-baru lagi yang bener-bener try narasi Atau yang bener-bener up to date Itu langsung dapet duluan sebelum kita proses kayak yang ini aja Kan BERA Chain sebenarnya udah dari tahun lalu Tapi baru kita bikin videonya tahun ini Nah sekarang kita bakal bahas tentang masalah dan solusi BERA Chain Apakah L1 ini L1 baru yang biaya gasnya lebih murah? Iya lebih murah Tapi itu bukan nilai jualnya Udah gak jaman lagi kalau ngomongin ini blockchain baru saja gasnya lebih murah Itu bukan hal yang menarik lagi Dan sudah ada banyak L2 di atas Ethereum Sudah ada Solana juga yang semakin canggih Jadi BERA Chain fokusnya itu pada masalah yang lebih besar Yaitu masalah likuiditas sama masalah insentif Jadi di ekosistem itu gimana caranya kita sebagai user Orang bikin aplikasi sama validator Itu tiga hubungan ini bisa saling menguntungkan Gak ada yang dirungiin Dan insentifnya cukup Biar likuiditas itu gak pergi Karena kalau kalian ingat Di siklus-siklus sebelumnya Itu kan banyak banget farmers Sekarang pun banyak farmers yang cuma pindah-pindah Jadi mereka pindah dari satu blockchain ke blockchain lain Mereka gonta ganti karena yang disini pump Harga ekosistem Yang disana pump Jadi dikejar-kejar aja Profitnya ada dimana Cuan ada dimana Yaitu mereka gak ada loyal Gak ada kesetiaan sama satu blockchain Dan mereka jadi farming tokennya banyak banget Ngejarin hidden-hidden gems Yang katanya market cap rendah Jadi bisa dapet 100x 1000x Dan itu semua gak bertahan lama akhirnya Karena yang cari untung bakal pergi Dan blockchain yang ditinggalin Akhirnya jadi kering likuiditasnya Karena ditarik dibawa keluar sama mereka Jadi insentif jangka panjang Untuk orang-orang bikin aplikasi Untuk blockchain itu bisa sukses Akhirnya jadi lenyap Makanya kalau kalian lihat di DeFi lama Di bagian blockchain pun Ini kan ada total 305 blockchain Dan dari 305 blockchain ini Kalau misalkan kalian nge-scroll ke bawah TVL-nya itu aja ada yang bahkan Ini ya kan kayak gak ada sedolar Jadi gak ada 15.000 rupiah TVL blockchain Jadi kayak dari ratusan banyaknya blockchain ini Kalau kita ngeliat yang di atas Yang top 5 gitu ya Yang top 5-nya ini kan ada Ethereum, Tron, Solana, BSC, sama Arbitrum Kalian lihat aja ini Dengan dominasi Ethereum yang masih belum kalah juga Terus Tron yang dipakai Sama Arbitrum, sama BSC, sama Solana itu Bener-bener antara 3 miliar dolar Sampai yang paling gedenya Ethereum 60 miliar dolar Itu cuma di 5 blockchain Dan kalau kalian lihat sisa lainnya Yang ada 12,5 miliar dolar ini Itu kesebaran ini di antara 200 blockchain Lebih Jadi semua likuiditas itu terfragmentasi Orang pada Ya pindah sana sini aja Dia cuma nyari Dimana ada opportunity Jadi Berachain Walaupun namanya itu memes Tapi mereka niat Untuk berusaha memecahkan masalah Ini dengan yang namanya Proof of liquidity Nah ini yang tadi kita sebutin di awal Proof of liquidity Jadi pembeda Berachain dari blockchain lain Nah apa itu proof of liquidity? Kalau misalkan kita ngeliat Ini ada salah satu blog yang bagus Yang menjelaskan perbedaan Antara proof of stake biasa Sama proof of liquidity-nya Berachain Disini judul artikelnya Flow of value Jadi kalau misalkan kalian lihat Agak sedikit ke bawah Ini ada gambar ilustrasi yang bisa membantu Membedakan proof of stake biasa Sama proof of liquidity Kalau cara kerja block Berachain itu Dia proof of stake-nya bisa delegasi gitu kan Validator Sama seperti banyak blockchain kok Yang basisnya kosmos pada umumnya Nah kita bisa store token untuk staking Nah aset yang staking itu kan akan mengamankan jaringan Tapi aset yang masuk itu ke dalam berangkas Itu didelegasiin istilahnya Berangkas isi aset staking itu didelegasiin ke validator Yang nanti dia punya peran dalam mencapai konsensus jaringan Nah nanti kita bakal lihat secara Konkretnya Gimana kalian bisa belajar untuk memahami proof of liquidity ini Tapi bedanya itu Kalau proof of liquidity itu membuka potensi Untuk pasar bisa narik likuiditas lebih banyak Dan itu langsung di level blockchainnya Kita belum pernah lihat sebelumnya Jadi daripada kalau proof of stake biasa nih ya Itu kan cuma staking dapet reward Antara kalian staking dapet reward Atau aset yang sama kalian masukin ke dalam pasar DeFi atau mana biar ada likuiditas Tapi itu dua hal yang berbeda gitu kan Yang staking ya Di staking yang masuk likuiditi pasar Likuiditi pasar Kalau proof of liquidity itu jadi satu Jadi kita harus menyediakan likuiditas ke aplikasi-aplikasi Yang berbeda-beda di ecosystem berachain Dan aplikasi-aplikasi ini bisa apapun aja yang disukain sama orang Kalau orang suka deks ya disitu likuiditinya ketentang gitu kan Kalau pada suka pinjam-meminjam Disitu likuiditasnya tebal Jadi dengan staking ini tujuannya membawa kekayaan aset-aset itu masuk ke dalam likuiditas Ya contoh seperti gambarnya disini aset token apapun Dan itu nanti bakal berputar di ekosistem berachain Dan disana meningkatkanlah keamanan jaringannya Karena si validator itu jadi kayak distributor imbalan blok Jadi kan tiap blok itu bakal ada dapet reward Dan dia kayak distributornya Dia sebarin ke berbagai kontrak yang ada di blockchain Dan tiap validator itu punya meteran sendiri-sendiri Meteran-meteran ini misalnya nih Saya validator Saya bakal nge-propose blok gitu kan Saya bikin blok ini isinya transaksi ABCDE Nah saya bakal nentuin bahwa di blok itu Sekian persen dari blok reward yang saya dapetin Itu bakal didistribusiin ke aplikasi misalkan deks Saya bakal distribusiin ke aplikasi pinjam-meminjam Jadi sebagai penyedia likuditas Sebagai user Itu kan ngasih delegasi token itu ke validator Dan kita jadi akhirnya menentukan validator mana Yang punya voting powernya gede Untuk bisa mendukung aplikasi yang kita suka Jadi make sense ya Jadi kalau misalkan di bahasa Inggris kan bribe Mungkin kalau diterjemahin rada kasar Bilangnya kayak menyuap Kayak penyuapan lah gitu kan Kita nyuap validator ini biar voting powernya gede Karena dia mendukung aplikasi yang saya suka Tapi ya kurang lebih itu Kalau misalkan ada yang pengen ilustrasi membantu lebih lanjut Itu di Twitternya Beracin ada nih Jadi kayak sebagai user Kita ngasih aset kita ke dalam berangkas Dan kita dapet reward Dan reward itu berasalnya dari mana? Dari validator yang ngedistribusiin Blok reward-blok reward itu Jadi tiap kali dia propose block Ada transaksi-transaksi yang dia proses Dia mencapai konsensus Dia akan dapet block reward Nah block rewardnya masukin ke berangkas Yang akhirnya jadi penghasilan kita Sebagai orang-orang yang masukin likuiditas ke berangkas Dan protokol-protokol itu pun Jadi aplikasi kayak DEX Pinjam-meminjam Dan aplikasi NFT Apa segala macem Itu bisa juga Daripada mereka harus Ngelancarin kayak Mining Liquidity mining Kampanye-kampanye untuk ngeluarin berbagai banyak duit Ya dia bisa memanfaatkan berangkas yang sama ini Biar nanti antara hubungan user Sama protokol Sama validator Itu bisa saling menguntungkan Jadi ini proof of liquidity Yang bener-bener beda Dari berachain Daripada blockchain lainnya Jadi cukup efisien Penggunaan modal Di dalam berangkas ini efisien Fungsinya Udah tiba di testnet Kalian bisa nyobain langsung Di testnet berachain Yang versi kedua Tahun lalu Waktu kami bikin konten di member Itu testnetnya versi pertama Dan sekarang Versi yang kedua Udah ada minimum saldo Yang harus kalian punya di ethereum mainnet Untuk bisa akses testnetnya Tapi kecil banget kok Itu minimum saldonya Jadi Nggak harus kayak jadi well Untuk bisa akses Nah namanya itu Bartio Jadi kalian bisa cobain langsung Di testnet Bartio Yang versi kedua ini Sambil kalian bisa belajar Nah kalau misalkan Kalian mau lihat Di dashboard member RR itu Udah ada Kan kami punya Khusus ini tentang peluang airdrop Dan disini ada Peluang airdrop Untuk paruh kedua Tahun 2024 Ada banyak banget daftarnya disini Nah terus yang sebelumnya itu Kami Publish waktu Launchingnya Testnet kedua Beracin si Bartio Jadi untuk yang udah member Bisa langsung lihat disini Untuk detailnya Gimana cara kalian bisa Partisipasi Kalau belum join Langsung cek di deskripsi di bawah Nah intinya kayak Saya bakal ngeliatin aja nih Contoh cara belajar Tentang proof of liquidity Nah di bagian BGT Station Ini cakep sih Tampilannya sekarang Yang sebelumnya Di versi pertama Nggak kayak gini Disini Kalian bisa delegasi BGT Dan ini jadi tempat Untuk belajar proof of liquidity Karena kalian bisa ngeliat di bagian Yang penting itu ini Gouch sama validator Nah di bagian sini itu Kalian bisa Ngelihat Insentif-insentif Yang ada Dan validatornya Siapa aja Yang pada Distribusikan reward mereka Ke Protokol-protokol itu Jadi ya Kemarin-kemarin itu Ada banyak nih Valuenya insentif Dikasih ke Kayak Bags Kayak ke Burbs untuk perpetual Sama ada pair-pair Trading lain Untuk di Bags Tapi yang sekarang Lagi paling banyak Insentifnya Itu di Ban Dan ban ini Tempat pinjam-meminjam Jadi kalian bisa Setor kayak Bitcoin Setor Ethereum Sebagai agunan Pinjam Apa Kalian gadein Terus kalian bisa Ambil pinjaman Stablecoinnya Beracin Yaitu si Honey Dan Kalian bisa Delegasi ke validator Yang berbeda Sesuai dengan Insentif-insentif ini Dari sini Kalian tahu Kan di bagian Validator ini Seperti yang saya bilang Tadi ya Setiap validator itu Ada banyak banget Mereka Ngedistribusinnya itu Beda-beda Tapi kebetulan Yang utama-utama Yang pada voting powernya Gede Itu pada masuknya Ke VD Honey juga Memang ke Band yang tadi Makanya tadi Kalau kalian lihat Di Gouch Itu yang insentifnya Paling banyak disini Nah dari sini Kalian bisa ngeliat Persentase Capture BGT-nya itu Berapa persen Validatornya siapa aja Insentif yang kalian Dapetin itu apa Dan disini Stablecoin Honey Nah untuk deposit LP Juga besar Dan Yang perlu kalian perhatikan Disini itu Kalau mau milih Validator yang mana Untuk delegasi Itu kalian lihat Voting powernya Ya kan Kalau voting power Lebih gede Biasanya propose blocknya Lebih besar Chance untuk dapat reward Dan jumlah BGT Yang didelegasiin Ke mereka ini Gak selalu 100% Dikasih ke kita Karena ada yang Minta komisi Jadi yang berikutnya Kalian lihat Komisinya berapa persen Kalau 0% Berarti dikasih Gak ada yang mereka kantongin Kalau ada komisi Komisi berarti ada beberapa Persenan yang mereka kantongin Jadi ini ada beberapa hal Yang bisa kalian pelajari Pokoknya kalau kalian Langsung coba akses Ini karena Blockchain L1 EVM Kalian bisa pakai Kayak Rebi Jadi enak kok Gak perlu bikin dompet baru Untuk akses Test set Bartio nya Pokoknya nanti Ke faucet dulu pertama Terus nanti kalian bisa Explore-explore Ada kayak bags Pinjam-meminjam Dan kalian bisa belajar Proof of liquidity Di sini di BGT Station Untuk dapetin Imbalan-imbalan reward Sesuai sama yang Kalian pengen farming Nanti tinggal Klaimnya di bagian reward Di sini Gak muncul Kalau gak connect wallet Tapi disitu ada Tempat kalian untuk Nge-claim reward-reward BGT BGT itu token Tata kelolanya Jadi ada 3 token ya BGT itu token Untuk governance Honey itu stablecoin nya Terus Bera itu Yang bakal kalian pake Untuk bayar biaya gas Jadi kalau kalian ke faucet Yang kalian dapet gratis Itu token Bera nya Jadi dari sini Kalian udah bisa belajar Proof of liquidity Kalau ada pertanyaan Kalian bisa tanyain di komunitas Atau di komentar Di bawah ini juga Tapi lebih responsif Kalau ke komunitas Di Discord Atau di Telegram Atau kalau misalkan Ada yang pengen Baca langsung disini Terus pengen Ada punya pertanyaan Dari bahasan kami Tentang Cara Partisipasi testnet Ini juga di bagian Paling bawah kan ada Tempat untuk kalian bisa Comment Jadi intinya Ini kayak yang dibilang Sama kayak misi Developer relationship nya Di Bera Chain Kalau proof of liquidity Itu kayak Sistem point Tapi lebih baik Point but better Nah Dengan Dukungan 3 aset tadi Bera Honey BGT Kalian bakal belajar Di testnet nya Bartio Sekarang masih dalam Tahap pengembangan awal Sejauh ini kita belum tau Jadwal supply Rincian spesifik Lainnya kayak apa Yang jelas Blockchain Bera Chain ini Itu sejarahnya Yang tadi kita udah bilang Berawal dari NFT Terus dia akhirnya Berpikir ada peluang Yang lebih besar Makanya mereka pengen Bikin blockchain Dan untuk yang tertarik Ngeliat ekosistem Di dalamnya Itu udah banyak banget Proyek-proyek DeFi Yang sudah ada Menantikan untuk Kayak building juga Di atas Bera Chain Ada beberapa nama Kayak redacted cartel Kalau gak salah Terus ada daftar Proyek-proyek baru Yang memang cukup ekstensif Ini ada spotlight nya disini Kayak Gummy Infrared Kodiak Shogun Shogun Beratone Terus apa Bisa kalian lihat Berdasarkan kategori-kategorinya Tato DeFi RWA Bridge Oracle Custody Security NFT Dan lain-lain Jadi tinggal langsung Lihat aja disini Di bagian ekosistem Untuk Bera Chain Yang pengen Explore lebih lanjut Waktu nanti Meluncur di mainnet Itu bakal ada Banyak banget Peluang di gen Dan seperti biasa Peluang di gen itu Risikonya tinggi Tapi chance Untuk dapet reward Tingginya juga ada Di dalam ekosistem mereka Apalagi kalau Hype train nya itu Nge-catch Dan orang-orang pada Suka dan ternyata Ada narasi Seputar Bera Chain Untuk peluncurannya Kapan mainnet Kemungkinan besar Di tahun 2024 Ada yang spekulasi Kalau nanti TGE token Bisa ada airdrop Mungkin pemegang NFT Bongbears Ini karena pada OG-OG kan Memang sudah 2-3 tahun yang lalu Sudah pada Langsung Di dalam ekosistem Dan bikin komunitas Itu spekulasinya Katanya Mungkin bakal Dapat airdrop Tapi ukuran Dan detailnya Itu belum dijelaskan Kalau kalian Pengen ngejar Untuk beli NFT Itu cuma Demi sebuah token Ya saya ragu Ada yang yakin Untuk keluar duit 373i 300 ya Bukan 3i Bukan 0,3i Untuk demi sebuah Airdrop token Saya ragu Tapi Tahun lalu Juga ada Semacam Roll Kayak Whitelist Di discord Untuk bisa akses Tesnet Tapi sekarang Tesnetnya juga Udah bisa diakses Secara publik Entah apakah ada Insentif Apakah bakal Dapat alokasi Airdrop Saya juga Tidak tahu Mengenai Waktu peluncuran Tadi saya bilang Kayaknya tepat waktu Di tahun 2024 ini Cuma mungkin Menjelang akhir Entah Q3 Entah Q4 Tapi gak Begitu jauh lagi Kayaknya Karena itu pun Udah delay Tadinya proyeksi Mainnet itu Awal tahun 2023 Dan sekarang 2024 udah lewat Dari tengah tahunnya Apakah bakal launching Dengan FDV Yang gede banget Tinggi Karena ada yang Ngekritik Katanya nanti FDV nya tinggi banget Pokoknya yang untung Tim Investor Orang dalam Komunitas kayak kita Bakal down only Kita jadi Exit liquidity Apakah itu Bakal terjadi Ke kita Sebagai retail Smokey de Berra Bilang sih Katanya terlalu banyak Asumsi Bahwa komunitas Akan dirugikan oleh Tim dan Ordal Itu asumsi yang Terlalu banyak Dia memang gak bisa Komentar banyak Tentang gerakan harga Asetnya Tapi katanya Berusaha sebisa mungkin Biar itu Tidak terjadi Jadi semoga Semoga ada Beberapa sistem Atau mekanisme Yang bakal mereka Pakai Untuk mencegah Itu Entah nanti Gimana cara Launchingnya Pokoknya kita Nantiin aja Mainnet sama TGE Beracin Luar biasa menarik Kesimpulannya Kalian udah lihat Itu secara singkat Apa Beracin Kenapa terlihat keren Gimana cara terlibat Dengan komunitas Perlihatan Jadwal mainnet Dan banyak hal lainnya Itu gak bisa Masuk durasi Kayak misalkan Wawancara dengan tim Kayak banyak banget sih Video-video yang udah Nge-interview tim Kayak yang ini Cammy Dari bagian Developer Relations Yang ini Jack The Barrow Kalau gak salah Namanya itu Pokoknya dia Bagian kepala DeFi-nya Beracin Jadi ada banyak banget Hal-hal yang kita Gak bisa terlalu Mendetail tentang Cara kerja sistemnya Karena durasi Kalau pengen tau Langsung ke Desboard Member RR Tanya langsung Di Discord kami Di Telegram Atau gabung aja Ke Discord-nya Beracin Untuk tanya Di bagian Indonesianya Pokoknya ada Ada banyak informasi Yang mungkin Masih relevan Tapi ada juga Yang mungkin Sudah berubah Karena update Sudah setahun lalu Lewat Nah desain ini Memang menarik Untuk sisi Liquidity Karena Itu memang salah Di banyak blockchain Jadi dia ada Pembedanya Modalnya efisien Mereka ngeklaim Bisa bertahan Jangka waktu lama Mereka punya komunitas Kayak cult Dengan nama proyek Yang lucu Beracin Jadi itu beberapa hal Sederhana Yang saya suka Untuk peringatan aja Buat kalian yang pengen Dijen Hati-hati Karena ada banyak Nama-nama proyek Di Beracin Yang dari tahun lalu Sama 2 tahun sebelumnya Itu Yang udah gak ada Kabarnya lagi Ada yang udah Ilang Jadi harap Waspada Penipu tuh Biasanya bakal Mencari cara Untuk Oh ini ada blockchain baru nih Coba gimana caranya Biar bisa nipu orang Kurangnya dokumentasi Atau timnya anonim Atau produk-produk Yang belum rilis Itu ada beberapa hal Yang jadi red flag Kalau kalian lagi Explore aplikasi Di ekosistem Beracin Jadi hati-hati Dan harap selalu diingat Terakhir Kalau misalkan Kalian lagi cari kerjaan Full time Pengen kerja di Beracin Ini ada Lowangan pekerjaan Growth lead Di Indonesia Remote friendly Jadi gak harus Kalian di Toronto Kanada Karena itu kan Mabesnya mereka Sama ada beberapa Kantor juga sih Di Dubai Sama di India Tapi bisa remote friendly Indonesia growth lead Ini mayan nih Kompensasinya Dapet 1,3 miliar Rupiah per tahun Jadi sekitar 108 juta rupiah Per bulannya Untuk komensasi Yang pengen kerja Full time Di Beracin Oke guys Sekian untuk Video Beracin hari ini Kalau misalkan ada Salah kata Atau ada yang kurang Mohon dimaafkan Silahkan komentar di bawah Gimana pandangan kalian Sampai jumpa di episode berikutnya guys Cheers